Profesor Kisari itu juga menyebutkan bahwa hampir sedikit orang-orang di luar Nusantara dalam hal ini Indonesia itu yang mengetahui sukses story dari seorang Jokowi yang memimpin secara efektif di negara yang masuk kategori paling sulit untuk diperintah. Di luar ini kurang terdengar, Kak. Setuju nggak Anda dengan pernyataan Profesor Kisari? Ya, begini, Mas. Tentu Pak Jokowi sendiri orangnya bukan orang yang mau pamer dan menjual kata-kata. Sebab kita juga punya orang yang memang suka menjual kata-kata sehingga kata-kata buruk pun kalau sudah menjadi trending topik orang itu senang sekali. Jokowi bukan jenis orang seperti itu. Jokowi betul-betul, menurut saya, mohon maaf ya, tapi mungkin juga apa, kejawenya itu sangat tebal. Kejawenya tebal. Dalam arti kata, pokoknya kalau menang tanpa ngasturaki, menang tidak usah mentang-mentang. Dan kemudian juga kalau berbuat, baik tidak usah pamer-pamer. Tapi ada orang yang berperbuatan itu nggak kata-kata merusak wilayah, tapi tetap saja dia merasa tidak bersalah. Karena sekarang ini sebetulnya orang berbohong pun tidak merasa salah. Menurut saya sangat-sangat biasa. Sama juga orang-orang korupsi. Nah, jadi apa itu? Memang PR-nya menurut saya juga kurang begitu aktif untuk bisa menyuarakan seperti itu. Tetapi memang kalau diberita seperti sekarang ini, pengakuan-pengakuan yang baik-baik ini itu juga lawan politiknya banyak sekali yang kemudian menyerang dengan cara-cara yang sudah tidak proporsional, tidak sopan, begitu banyak. Nah, kadang-kadang itu cuma ditunjukkan dengan pernyataan. Pernyataan seperti ini. Tadi seperti yang mulia katakan tadi, bangun seperti apa, dan sebagainya. Jadi memang untuk ofensif mengatakan sesuatu yang prestasi, itu pun menurut saya ada unsur politiknya juga. Dalam arti apa? Dalam arti kata ya, orang yang betul-betul mau memblow up kehebatan Pak Jogowi, tentu akhirnya dalam konteks politik Indonesia itu memerlukan sesuatu, apa itu, madu, yang kemudian juga baru dia mengatakan, oh iya, iya, baik-baik. Kalau itu tidak-tidak semua. Sebab pengalaman, ada teman yang lima tahun marah-marah sama Jokowi terus marah-marah maki-maki. Tapi setelah mencari bagiannya, muji-muji dan pembela bisa-bisa. Nah, makanya ada buku yang mengatakan Why Leaders Lie. Itu ada tuh, sempurna yang lalu. Yang orang namanya, Why Leaders Lie, The Truth About Lying In Internasional Politik. Buur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Ini kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Sub indo by broth3rmax